Selamat datang kembali di Sakao Bola! Kita gak punya nama pendengar bro Gue sebelumnya mau menyapa sobat-sobat Liga Madagaskar sih Sobat burun Sobat Liga ngapain cu? Karena di Madagaskar ada rekor Oh ada berita nih? Kita bakal berantap dari Vita Dari Brita Jadi di Madagaskar ada pertandingan siapa bola dengan skor terbesar? Apa? Real Madrid kalah? Bukan Lo tau paling gede berapa sih skor bola? 80-0 Oh anjir Ini lebih gede lagi Ada lagi yang lebih gede 149-0 Cuk gimana? Liga apa? Liga Madagaskar namatinnya AS Adema Apa tuh? Yang 649-0 Lawan Apa teamnya? S.O.P. Start Olympic de Almirien Ya pokoknya iso yang namanya Bahasa Madagaskar kan? Bahasa Madagaskar Ya, Jebra Temuin Kalau dari kabar-kabar ini sih Katanya karena mereka tuh kecewa Jadi dia dikerjain sama Wasid Teamnya Kayak Liga di Panuatu Oh ada Liga di Panuatu Terus kenapa? Kok bisa kemarah kecewa atau segitu gimana? Karena dia gagal juara Di pertandingan terakhir Liga nya itu dikerjain Jadi skornya seri Terus dia main lagi? Terus main lagi Gawangnya diikhlasin Wah Diikhlasin? Iya Maksudnya diikhlasin di gobol? Diikhlasin gue di gobol Iya buat teman-teman di Madagaskar Yang diikhlasin itu bukan gol Ini main bola bro Kok bisa kek? Iya Gara-gara gagal juara sebelumnya Gagal juara Terus pas main lagi Pas main lagi Ah udah kalah aja lah Iya Udah dengan Nia Itu keeper Portobolio nya gimana anjir? Gak tau udah gua Ganti nama sih bang Tanggung Pindah negara Ganti warna kulit Gak maksudnya kan ganti kulit Pakai lotion Kap Tolong ya Tolong jangan salah ngerti Pakai lotion Loh kan biar bagus bro Gak salah Polang-pelangisir juga boleh Iya bener Kita lihat Oke nah ini ada apa nih Kali nih Karena lagi banyak fenomena-fenomena Yang CLBK di sepak bola Jadi nih di sepak bola juga banyak Bener-bener Balikan sama mantan Gak cuma orang pacaran doang Kalo kita Gak maksudnya ini banyak nih di sepak bola Jangan besitu Cok Banyak nih di sepak bola yang Pemain-pemain Di musim ini khususnya Sebenernya gak musim ini juga sih Memang biasa pak netizen tuh Apa? Digit-digit rame Emang seneng Ngeliat karir orang hancur Hobi Hobinya seneng Karena hidupan mereka juga hancur Musim orang ya Nah jadi Sebenernya di musim-musim sebelumnya Ya Itu juga banyak Pemain-pemain balik ya kan Kayak dulu Rumi Kiverton Siapa lagi ya Yang lu tau Oling Kunar Balik ke MU Tapi jadi pelatih Ya Pokoknya kayak gitu lah Banyak kakak juga dulu Senet balik ke So Allah kan Ini banyak nih di musim ini Tapi jadi heboh lagi Mungkin karena ada sosmed kan Kau dulu kan 10 tahun lalu belum ada Yang pertama tuh ada Korata Baru banget nih Baru Juventus lagi Padahal baru permanen di Atletico kan sebenernya Oh iya Oh iya Karena sebelumnya pinjaman ya Sebelum pinjaman dari Chelsea Terus permanen di Atletico Eh cabut lagi ke Juventus Kenapa ya kan Bosen dari Atletico Emang sayang mau Juventus ya Takut ada Suhares ya Takut di gigit Takut di gigit Tahun 27 gol Iya lumayan Karena belum ada Ronaldo gitu Iya Dan masih ada Pirlo Iya Pirlo Jadi yang mungkin itu juga ya Bener Efek pelatih juga Terus ada Rakitic Rakitic balik ke Sevilla Iya Balik ke Sevilla Gak tau eh Kuman itu ketinggian kayak standar Enggak sih Rakitic sebenarnya udah 2 juga sih Udah 32 Dan dia salah satu pemain yang menyebabkan Barcelona Waktu itu karena 8-2 bro Pak kayak jarang kaki bro Udah capek Udah capek Udah capek Udah capek Udah capek Tuh maka apa Emang jalan kaki doang Beneran Tapi dia balik lagi ke Sevilla ni Seville Dan waktu itu Seville Ngabisin waktu 4 tahun Total itu 149 penampilan dengan 34 Termasuk salah satu puncak penampilannya kan di Sevilla kemarin Dia pernah juara Europa League Pernah Kayak cuma bukan Sevilla pernah juara Europa League Udah ditakdirin ya Ya bener Bener banget ya Coba deh kalian lihat Itu dimanapun ya Track reporter Sevilla yang main dari europa league tiba-tiba jago terus ada lagi roben roben balik ke belanda padahal dia berbensiun oh iya, iya benar-benar tahun lalu tuh bilangnya mau latihan lu mau ikut latihan ikut ikut tantren ikut latihan tiba-tentren, aku pengen lagi sambil pake win tapi bukan jadi gembel gajeng lah ya nah padahal di Groningen sendiri dulu dia, Groningen penyebutannya Groningen nah itu makanya dia bilang pas dia mau punya tangan pensiun nih iya waktunya kayak yang lu bilang itu dia coba pengen latihan tapi ternyata kambing lagi waktu di Groningen sendiri dia cuma ngabisin waktu 2 tahun 2 tahun abis itu pindah ke PSV kan iya, dengan total penampilan 46 dengan 80 iya gitu ya masih muda soalnya masih rambutnya kan rahasianya tuh botak bro rahasianya tuh botak bro sekarang nih gua botak dan yang terakhir nih yang fenomenal banget ini paling the most inspirational person in the world pemain golf paling jago iya, wales golf madrid Gareth Bale Gareth Bale tuh gak sebenernya gak bikin kaget sih karena udah digadang-gadang iya, tapi gak ada yang nyangka kalo dia bakalan ke Spur sebenernya iya, waktu itu dimana sih? M.U bang? iya biasa lah, team zimgede, team zimgede gak tau aja ke tim tapi kalo M.U ngarep sih kayaknya M.U kan bukan team or mas Gareth Bale gocang-gadang kemarin jadi kooperasi simban pinjam makanya iya bang balik pinjam lagi nah itu makanya yang bikin kaget dan dia bareng sama ini siapa? Sergio Reguilong iya itu lah pokoknya itu dari madrid Bekiri dari madrid iya oh Bekiri terus Bale kena sayap? Bale sayap tapi berarti yang Bale itu satu siapa? Bale jadi pindah ke Spurs bagai pemain pinjaman tapi kalo Reguilong itu transfer transfernya juga lumayan sih hmmm di atas 20 juta ya? iya karena Bale juga udah gak hitungannya udah out of favor lah kalo di Real Madrid udah gak disukain sama si Neddin kan? iya cuman ke Zidane tapi berarti dia nanti bakal balik lagi ke mana? harus harusnya sih balik lagi tapi kan umurnya udah 3 kayak udah 2 ya iya sih tapi berarti Bale itu strategi transfernya pinter juga ya Spurs iya mereka gak mau ngeluarin duit buat yang udah tua-tua sebenernya kan kalo lu liat Spurs beli tahun ini tuh ada Pierre Emil Hoiberg terus Reguilong sama satu lagi siapa ya satu lagi? Bale ya? ada lagi sih? ada lagi ya pokoknya itu masih pemain-pemain muda lah itu oh Johar! Johar juga ada Johar nah itu makanya menurut gua ya transfernya bagus banget sih hmmm bagus bagus soalnya kalo misalnya Bale yang dibeli otomatis Reguilong dipinjemin udah pasti ditarik lah iya berarti Reguilong masih muda dan tahun lalu di Sevilla juga bagus iya sempet juara kan kemarin juara ya itu kan itu kalo kamu mau main di Sevilla gak? pasti juara di Sevilla gak? iya nah makanya karena Bale ini yang dipinjem hmmm Madrid pasti bakal mikir buat balikin lagi makanya strategi transfernya Spurs iya bener bener ibu Madridnya tapi fenomena-fenomena CLBK gitu ya menurut lu itu menguntungin klub yang ada atau malah cuma ngembangin sama pemainnya doang kenapa sih pemainnya udah tua? menurut lu gimana? kalo menurut gua sebenernya kayak kalo misalkan Bale balik ke Spurs lagi sih ya sebenernya ada sesuatu yang belum selesai gitu loh kenapa? bener kan dia 7 tahun tuh dia 7 tahun di Spurs tidak dapat apa-apa hahaha iya bener 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 dia pindah 2013 iya kan dan dia udah ngerasain beberapa lagi pelatih bener mulai dari Juan de Ramos pertama Juan de Ramos terus Harry Ratnapp Harry Ratnapp Harry Ratnapp juga ada jokes gitu kenapa? ya pada Harry Ratnapp pasti ada ada Nico Cranger sama Peter Crouch iya bener itu selalu dibawa makanya misalnya nanti Harry Ratnapp nih jadi pelatih tim ubernya tim uber tim uber tim ubernya Inggris tetep yang main petercrouch pokoknya apapun petercrouch kalo main buru tangis jago ya? tinggi banget kan? iya jadi netnya apalagi susah bontok aduh bontok lagi terus HPB 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 jago banget terus pindah ini arasnya Sherwood Sherwood nggak kayaknya Sherwood itu udah mulai eranya Harry Kane udah udah Harry Kane bukan oh iya Harry Kane 37 hmm beneran kayak angkut hahaha terus pindah ke Madrid nah disitu dia berkembang banget sih iya dan menurut lu nyesel nggak sih? misalnya kita nih sebagai bukan fans Madrid bukan fans Gerard Bell juga maksudnya menurut lu Gerard Bell sendiri kayak nyesel nggak sih pindah ke Madrid? enggak lah lu bayangin di Madrid dia belum dapet apa di Madrid iya sih ini dia UCL 4 kali iya bener-bener Liga Liga dan semua Copa del Rey yang golnya lawan Barcelona yang lewatin ini lewatin garis kan? lewatin garis yang bikinnya tuh adep mandiin anak lulu katanya pergi ke kantor pelurahan balik ke lagi ke mana itu makanya tapi kena sempet ada stigma negatif ke Gerard Bell yang tentang Goffs Madrid karena ini sih sebenarnya kan pada akhir-akhir akhir-akhir ini sebenarnya sih Gerard Bell kan mulai ya diragukan lah ininya komitmennya di Madrid karena dia lebih sering kelihatan untuk nge-golf lebih sering di bench ya gitu sih sebenarnya tapi sebenarnya menurut gue Bell ini termasuk komain yang sangat penting buat Madrid di juara-juara kemarin sih kalau nggak ada Bell nggak bakal juara loh Liverpool nggak yang salah tuh iyalah Madrid juara bukan Gerard Bell kalau Liverpool keepernya bukan Garius kalau keepernya misalnya Daly Sendekar juga pasti kalah pak nggak seru nggak seru iya makanya nggak lucu nggak lucu sih makanya Gerard Bell nya sendiri itu juga menurut gue dia sampe bilang loh dia nggak nyesel pindah ke apa namanya ke Real Madrid karena dia udah dapet segalanya di situ dan dia dapet banyak dari beragam pelatih juga dari Ancelotti terus siapa lagi sih Santiago Solari Rafael Benitez oh iya Benitez terus Lopetegui Lopetegui ya cuma beberapa bulan disitu makanya dia dia nggak nyesel terus sampe dia terus lu lihat nggak videonya yang dia masih ingat bahkan momen-momennya waktu di Spurs jadi dia balik lagi dia nggak pake nomor 11 cuy oh iya 9 heeey dia cerita waktu itu kalau lu lihat ya jadi dia bilang apa namanya karena waktu itu dia mau pake nomor 9 karena ada Thunder VAR oh iya 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 karena VAR juga ada 10 VAR VAR 11 11 ya oh iya iya 10 di Mario iya iya jadi sebenarnya apa namanya CLB kali boleh biasa aja cuy biasa aja nah sekarang kayak gini dengan komposisi squad Spurs sekarang yang lini depannya itu oke lah hitungannya kan siapa ya apalagi ditambah Gerard Bell juga sekarang ada Dason ada Kane ada Lucas Lamela banyak lah pilihannya nah Spurs nih tahun ini bisa ngapain ya masalahnya udah ditinggal Bell kayak yang lu bilang tadi ditinggal nggak juara iya balik ke eh pak ke Madrid balik lagi yang rubah setadiona doang iya kenapa lemar hijau yang tersama cerita-cerita ke orang-orang sini bang mana bang tropinya bang ini lemar hijau yang masih tersama prestasi terbaik setelah ditinggal Bell apa tuh Brigade 3 yang waktu 2016 ya yang juaranya Leicester tapi siapa sih pemain kan waktu itu Bell harganya berapa 100 100 lah pokoknya rekor transfer dunia kan yang dibeli siapa ya setelah duit Bell misalnya kayak lu nih lu jadi pemiliknya Sports lu lu abis jual Bell dong pasti buah nih ini jual Bell terus kayak belinya beli-beli kerupuk kan ini kalo abis jual Bell ya gue beli pemain beli SSB bikin klub baru beneran itu siapa sih pemainnya coba aja lu tau gak wah pemainnya nggak bisa dibilang bagus banget kita ranking ya kita urutin dari yang pertama pemainnya siapa aja Soldado gue inget ada Soldado Kirikes terus ada Olinho Polinho Polinho terus Etienne Etienne Capu sama Erickson Nasar Charlie Erickson Nasar Charlie sama satu lagi siapa? ada tujuh ada tujuh kalau gak salah segitu deh pokoknya dia beli pemain gitu ada Kevin Wimmer juga itu udah gak usah dihitung lah udah gak usah dihitung lah ya makanya bener-bener dan Bell sendiri berarti unik juga kenapa? dia jadi pelengkap tim dari apa yang dia udah lakukan jadi dia dijual oh iya kan? bener-bener kenapa orang-orang udah beda oh Lamella oh Lamella Erick Lamella satu lagi dia yang bertahan cuma Erick Lamella Erick Lamella Christian Erickson udah dijual yang menurut gue yang paling bagus sih pasti Christian Erickson lah gak ada lagi yang lain tapi kalau lu sendiri nih mau CLBK lagi gak? iya sama alat yang sepak bola lu oh iya udah daripada kita makin ngawur kita stop aja saya Wilta saya Taman signing out bye-bye